ya silahkan ajunu anahu tolibun jadi dun ini inahu atau anahu anahu kenapa anahu kenapa tidak i kan bukan yakku selain tola dari karena dia terletak setelah fihil selain kola yakulu azunu anahu tolibun jadi dun apa nih terjemahannya kira-kira saya mengira ya pelajar baru ya azunu saya mengira anahu kalau anahu itu lebih cocoknya diterjemahkan bahwasanya bahwasanya oh bahwasanya kalau sesungguhnya itu yang dikasroh ya inahu sesungguhnya kalau anahu bahwasanya dia gitu ya gitu ya gitu ya gitu ya adunu anahu tolibun jadi dun saya mengira bahwasanya dia adalah siswa baru ya baik lanjut semu kemukianmu silahkan jidan 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 jangan ditinggal ya di bawah ini benar gak nih pakai inna betul kan ada kola kenapa karena ada kola ada kola disini ya artinya apa ya berkata berkata guru itu sesungguhnya siswa yang baru itu sangat rajin ya sangat berkata sungguh bukan berkata guru guru berkata gitu ya guru berkata ya lebih enak fail duluan diterjemahin baru iilnya ya nomor tiga silahkan umudanis sami itu innal innal mudarisa maja maja al yaumah bener atau salah umahat salah ada yang bilang salah sami itu sami itu sami itu sami itu benar sami itu benar 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 betul terus anna mudah sami itu anna mudarisa maja al yaumah betul pakai anna ya tadi yang pertama pakainya inna amal amal mudarisa 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 dia beramal saya lupai itu nah bu kasrani tadi ngumpulin PR inanya udah bener nih eh ananya udah bener anal muda risu mana amalnya si anna ini amalnya apa amalnya tan sibulisma menasobkan menasobkan inil dan meropakkan khobat menasobkan isim dan meropakkan khobat tan sibulisma coba diterjemahin umudanis kalau kalian mendengar guru itu bahwasannya ada ana disini bahwasannya guru itu kembali hari ini kok kembali dari mana kembali datang ya ustad ada ma disini tidak datang oh tidak datang hari ini oh iya manafia manafia betul ma artinya tidak jaa artinya datang inget-inget ya ini fiil ya jaa ini fiil cuma huruf tengahnya ini huruf ilat huruf berpenyakit asalnya itu jaa asalnya jaya kemudian berubah menjadi jaa nanti akan kita pelajari kenapa dia berubah dari jaya menjadi jaa itu nanti ada pembahasannya insyaallah di durusulugoh juga ya cuma nanti ya masih lama pokoknya ini fiil jaa ini fiil nah artinya datang ya seperti yang ada di surat an-nasur idha jaa nasrullahi walfat gitu ya ada jaa disana nah jaa artinya datang aku mendengar bahwasannya guru itu tidak datang al-yauma hari ini ini ya lanjut berikutnya ibu suarsih bisa open mic oke gak bisa gak apa-apa lanjut umu salma jam hudi silahkan inna allaha robbi inna inna robbi inna atau anak inna ustaz alasannya awal kalimat awal kalimat betul ya artinya sesungguhnya Allah adalah Tuhanku sesungguhnya Allah adalah Tuhanku robbu lanjut nomor lima bu yesi silahkan kolah zamili innal mudarisa maja al-yauma inna atau anak inna alasannya apa karena setelah kolah karena setelah kolah betul ya artinya sekarang apa nih kalimat ini terjemahannya berkata temanku temanku berkata di balik berkata temanku temanku berkata temanku berkata bahwasannya sesungguhnya eh sesungguhnya sesungguhnya guru tidak datang hari ini jadi perlu diperhatikan ketika kita menerjemahkan ada fiil ada fa'il maka fa'il disebut duluan fa'il disebut duluan fa'ilnya disebut duluan itu kaedah dalam bahasa Indonesia pergi Muhammad atau Muhammad pergi enaknya yang mana Muhammad pergi pergi Muhammad ke pasar apa Muhammad pergi ke pasar enaknya yang mana Muhammad pergi ke pasar jadi pelakunya duluan disebut pekerjaannya walaupun tulisannya duluan ya Ustaz itu seni dalam menerjemah baik lanjut berikutnya Ibu Kasrani silahkan Asharu Anna Muhammad Ashadu Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Rasulullah ya artinya bersaksi bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah Rasulullah putusan putusan Allah nah gitu ini kan syahadat ini kan syahadat ini Ashadu Anna kenapa Anna enggak ina karena bukan kola iya setelah fiil Ash Hadu Ashadu ini asalnya adalah syahidat yashadu artinya bersaksi aku bers saya bersaksi saya bersaksi syahidat yashadu kalau yashadu dia kalau ashadu saya saya ini kan sudah di fiil mudori sudah kita pelajari jangan jangan baru ngeh arti Ashadu Ashadu rupanya dia fiil mudori asalnya dari kata syahid yashadu syahid tu kalau fiil madinya syahid tu Anna Muhammad dan Rasulullah saya telah bersaksi kalau ashadu berarti kan saya sedang bersaksi saya sedang saya sedang bersaksi bahwa Muhammad adalah putusan Allah lanjut berikutnya silahkan nomor tujuh ini pas banget ustaz saya yang salah kata ustaz tapi saya belum nemuin salahnya yang mana silahkan dibaca saya baca dulu benar kata ustaz ada yang salah disini katanya nomor 7 sebentar sebentar saya cek dulu ya mana sohi hati mana sohi hati sohi fati sohi fati coba sebentar ya saya cek dulu jangan jangan saya yang salah ya sebentar mana ya koceknya hilang oh ini ya nomor 7 masih ada yang salah gitu ya saya bilang ya korok tu fi sohi fati anna wazirul khawarijiyati sayarji'u min landana godan mana yang salah ya saya ingin umusan kalau yang nomor 10 saya nemu nemu harokat kayaknya salah nomor jangan-jangan saya nih iya rinci iya sudah benar ini ya eh enggak ada yang salah benar godan tulisan godannya godan coba di cek tulisan godannya godan 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 panjang enggak godnya pendek pendek ya godan disini disini godnya dipanjang godan gitu ya itu salahnya itu salahnya disitu ya ini salahnya disitu salah tulis ya nambah satu huruf berarti disatuin ya ustad ya aloin sama dal digabung enggak dijeda dengan alif tidak dipanjang baik saya telah membaca di kuran bahwasannya menteri luar negeri ya ustad ya rizi ya si akan kembali dari dan besok ya terus tadi saya ada ngoreksi juga ya kan ada yang nulis mungkin enggak muat ya kan ininya bukunya tulisannya mungkin gede-gede gitu kan korotu fisohifati anna wazirul kharijiyati sayar pindah baris ji'u ya saya ustad itu satu kata satu kata enggak bisa dipisah sayar terus ji'u itu enggak boleh sama kayak landana nih lan terus ganti ganti ini kan ganti baris landana gitu itu lantai lain jaman dulu boleh ya ustad jaman mesin ketik boleh kan pakai strip kalau bahasa Indonesia boleh bahasa Indonesia boleh bahasa Indonesia boleh enggak apa-apa pakai strip bahasa Arab dari dulu sampai sekarang enggak boleh karena memisahkan itu enggak bisa pakai strip enggak boleh tetap enggak ada aturan kayak gitu dalam bahasa Arab jadi dia itu bahasa Arab bahasa Indonesia boleh enggak masalah saya pergi ke Pak gitu kan Pak strip baru ganti pasar pasar kalau bahasa Arab enggak bisa begitu ya jadi mendingan sekalian turunin semuanya sayar ji'unya turunin ke baris yang berikutnya enggak apa-apa ada agak sepasi agak gede di pinggir enggak masalah jangan dipisah begitu sayar terus pisah ji'u ini apa saya kirain ini siarun siar atau apa gitu kan saya bingung ini siar itu kan jama' dari siar itu kan jama' dari siroh ya kan siroh nabawi ya kan ada kan jama'nya siar ini kok ada siar di sini gitu kan wala ini pindah gitu kan terbagi dua gitu ya sayar terus pindah ji'u enggak boleh ya enggak boleh nanti diperbaiki lagi lanjut berikutnya silahkan siapa nih adunno inaka anna jangan inna adunno anna 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 min pakistana betul jadi jangan inna ya kenapa karena karena azunu sebelumnya ada azunu selain kolayakulu maka ini pakenya anna coba diterjemahin saya mengira kebawasannya kamu dari pakistan betul ya itu paham insyaallah ya lanjut berikutnya umu salma silahkan ya ustad olali tobi olali tobi bun inaka lasta bimari iudin betul ya olali tobi bun inaka lasta bimari iudin artinya dokter berkata kepada saya sesungguhnya kamu tidak sakit iya betul ada yang salah tadi yang ngumpulin PR ya teman-teman ada beberapa yang salah tuh umat olali tobi bibi mungkin karena mikirnya kadang-kadang huruf jar di sini iya padahal huruf jar ini masuk ke ya mutakalim lam dan ana ini kan berarti dia sudah beramal li nah sininya gak ngaruh ininya udah pobi bun dia tetap marfo sudah beramal sama ya mutakalim ya ustad sudah masuk ke ya mutakalim iya cuma memang ya mutakalim nya kan mabni ini gak kelihatan majerur dia tapi tetap saja amalnya si lam ini sudah masuk ke ya mutakalim gak bisa lompat ke kata berikutnya jadi kata berikutnya yaudah tobi bun iya tobi bun tadi ada yang salah siapa ya bu yesi ya iya berarti ya lanjut berikutnya silahkan nomor 10 panjang nih bu yesi agung no ana tobi tobi bat ta ti dong tapi ana tobi bat ti ya betul ini jamak muana salim langsungnya pakai kasro ini termasuk yang salah juga tadi iya 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 ustad salah masuk sama kero pakai kasro betul coba ulang lagi adu no ana tobi bat tobi bat lati tobi bat panjang tobi bat lati korajat min korajna eh korajna min mustas min minal 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 mustas falat pesafal ana min wilayati minal wilayati muttahidati iya rempong banget ya panjang soalnya nih iya coba diterjemahin saya kira saya mengira saya mengira saya mengira bahwasannya dokter yang dokternya banyak dokter-dokter perempuan dokter-dokter perempuan gitu dokter-dokter perempuan yang sedang keluar dari rumah sakit sekarang dari Amerika Amerika Serikat Amerika Serikat kalau Amerika doang Amerika gitu ya min Amerika kalau al-wilayat al-mutahidah itu Amerika Serikat bedanya apa ya ya benua kalau Amerika benua kalau Amerika Serikat negara kayak gitu ya mungkin itu ya oke lanjut berikutnya 11 Bukasrani silahkan balik lagi ya iya ustaz tadi yang khorojna khorojna itu madi kak ustaz film adi iya 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 tadi diartikannya ini sedang sedang karena ada al-ananya disini sekarang sedang sedang ya karena ada al-ananya juga disini lebih tepatnya mungkin al-lati yah khorojna gitu ya minal mustahwa al-ana itu klop kalau kayak gitu kalau khorojna ini berarti kan telah keluar telah keluar ya telah keluar tapi karena ada al-ananya disini dia mengikat ya kan maksudnya gini mungkin telah keluar dari rumah sakit dan sekarang gitu ya oh iya dan sekarang dari Amerika gitu dan sekarang dari Amerika gitu kayaknya gak cocok juga gitu ya mungkin gini tersirat ya ustaz kejadiannya sudah berlalut tapi dokter itu belum kembali ke rumah sakit gitu bisa jadi seperti itu jadi jadi dia keluar udah udah keluarnya udah keluarnya dan sampai sekarang sampai sekarang dia masih keluar gitu mungkin seperti itu ya Allah Allah ini kalau sedang keluar sekarang masih keluar gitu kan sedang keluar ini emang cocoknya pakai yakhrujna pakai fiil fiil mudhari ya jadi klop gitu sama al al-ana wallahualam ini jadi gak klop begini kan tapi keluar tapi telah keluar tapi sekarang gitu ya ya wallahualam ini kalau di jilid 1 ini kayak gini ada ya mungkin karena belum mempelajari fiil mudhari bisa lah kita udah gak apa-apa karena belum mempelajari fiil mudhari sekarang sudah mempelajari fiil mudhari gitu ya jadi mungkin lebih tepatnya lebih tepatnya ini yakhruj nah tambahin ya aja di depan sini yakhrujna nah gitu tambahin ya sudah gak ada muskilah lagi insyaallah atau mungkin tipo ini bisa jadi ya oh iya bisa bisa jadi yaknya ketinggalan gitu 1 rupiah disini oke oke lanjut gak apa-apa silahkan nomor 11 beramal awas beramal ulang lagi ya takrifin anak tori batal jadi datal lati ja'at koblas alasati ayami takrifu ayamin tidak ada alnya ayamin komsah lubotin takrifu tarifunya baca takrifu komsah bugotin betul wah panjang banget ya artinya apa ya A kalau ada A di depan berarti apakah apakah kamu kamu atau arifina kalau ada fiil mudore di akhirian berarti kamu perempuan ya apakah kamu mengenal begitu apakah kamu mengenal bahwasannya pelajar yang baru pelajar pelajar lalu siswi yang baru siswi baru yang baru setelah sebelum eh sebelum kobla ini gak gak diterjemahkan sebelum sih langsung tiga hari yang lalu gitu sebelum tiga hari yang lalu mengetahui atau menguasai menguasai lima bahasa ya ini jadi bingung saya karena yang menerjemahin keroyokan ya tim ini tim penerjemah gitu ya jadi kalau misalnya solidaritas kalau misalnya ada terjemahan Duru Suluga ini diterjemahkan oleh tim gitu ya rame-rame apakah kamu ini ceritanya nanya ke perempuan ini ceritanya nanya ke perempuan apakah kamu kamu perempuan ya apakah kamu kenal ya dengan siswi baru yang datang tiga hari yang lalu apakah kamu mengetahui ya mengetahui ini lebih cocoknya mengetahui bukan mengenal apakah kamu tahu bahwa siswi yang baru datang tiga hari yang lalu dia mengetahui atau menguasai lima lima bahasa kamu tahu enggak gitu ya kamu tahu enggak ini kalau dijawab na'am a'rifu gitu ya na'am a'rifu saya tahu iya saya tahu belum tahu saya tahu kalau dia itu menguasai lima bahasa kalau jawabannya lah lah la a'rifu la a'rifu kalau na'am a'rifu na'am a'rifu a'rifu tapi boleh a'rifu jidan ustad tahu banget gitu ya enggak apa-apa kayak gitu ya a'rifu ya a'rifu jidan cuma kayaknya itu bahasa yang ini bahasa yang hampir orang Arab itu enggak pakai itu gitu ya karena kalau banget itu banget itu biasanya untuk menunjukkan lebih pada kata sifat bagus banget itu sifat ya kan tinggi banget ini kenal banget enggak enak gitu ya itu kita banget iya Indonesia banget kan enggak enak Indonesia banget gitu itu kurang cocok ya kurang cocok jadi banget itu biasanya dipakai untuk sifat sifat apa misalnya hitam hitam banget gitu ya itu sifat haus banget itu cocok lapar banget itu cocok tapi kalau buku banget enggak cocok ya dia bukan sifat apalagi kata kerja keluar banget enggak cocok ya sama mengenal juga kan mengenal itu juga kata kerja ya Arofa ya Arifu saya mengenal banget enggak cocok kalau Indonesia ada lagi Ustadz apa tuh capek berat oh iya capek berat capek sangat ya nah ini udah menyalahi kayak ada bahasa Indonesia juga kayaknya enggak enggak pakai itu ya baik lanjut silahkan nomor 12 nanggung nih iya inal darsah sahlun saya kan silahkan inad darsah sahlun iya inad bukan inal ya udah bener inad inad darsah sahlun artinya apa sesungguhnya pelajaran itu mudah iya sesungguhnya pelajaran ini atau pelajaran itu mudah lanjut 13 yakulu inna yakuluna yakuluna innal innal apa tuh in innal apa intihan intihan inti innal intihat hana intihana saya kunu fil saya kunu fil usbu'i fil usbu'i ula awali min usbu'i awali terus min min sahri rojab rojabin 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 ya tinggal diartikan dia berkata kalau dia itu yakulu ini yakuluna kami kami bukan kalau kami nakulu kalian takuluna mereka kan ya ya ini masih ketuker-tuker saya kami mereka kalian ini pakai yang mana ini ya ini namanya mereka yakuluna mereka mereka berkata terus sesungguhnya emtihan itu apa ustad emtihan ulangan atau ujian oh ujian bahwasannya ujian sesungguhnya ujian ujiannya saya kunu fil ujian akan di akan diadakan akan dilaksanakan saya kunu awal bulannya bulan rajat kok ada awal bulannya mana awal bulannya usbunya kenapa enggak diterjemahin usbu usbu apa usbu kan minggu awal bulan rajat iya mereka berkata mereka berkata atau kalau bahas sakitnya itu katanya gitu ya katanya ujian itu akan dilaksanakan pada pekan pertama dari bulan rajat begitu pekan pertama al-usbu al-awal al-usbu al-awal ini man'ud na'at ya kan ya man'ud na'at ini harus banyak merojah lagi nih saya kunu ini asalnya kana 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 itu kana yakunu artinya terjadi kana yakunu artinya terjadi sering dengar kan kun faya kunu kun faya kun kun faya kun kun jadilah faya kunu maka terjadilah gitu kan kun jadilah yakunu yakun 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 ini artinya terjadi jadi mereka berkata bahwasannya ujian itu akan terjadi kalau letter lock nya begitu cuma kalau diterima gitu kan gak enak ya kan akan terjadi pada pekan pertama dari bulan rojab nah biar lebih enak nerjemennya akan dilaksanakan gitu ya pekan pertama pekan pertanya apa pekan pertama dari bulan rojab lanjut atasunnu anani bo'ifun artinya saya mengira sesungguhnya saya kalau ada saya mengira azunnu ini atasunnu oh iya oh iya jadi apa apa yuk beda azunnu dengan atasunnu beda kami ya bukan ayo apa ya perempuan ya perempuan jangan perempuan enggak bukan oke saya jelasin dulu A disini apakah berarti tazunnu anta tak tak tazunnu oh iya seperti yadhabu tadhabu ya kan azunnu tazunnu gitu apakah kamu mengira bahwasannya saya lemah lemah do'ifun do'ifun kamu kira saya lemah gitu ya dia nanya kamu kira nantangin nantangin kamu kira saya lemah ayo gitu ya ayo atasunnu anani do'if ini kan nanya tanda tanya ini kan saya dijawabannya enggak ada tanda tanya ustaz jadi bingung enggak ada tanda tanyanya jadi bingung ya saya mengira saya lemah begitu jadi pesimis ya saya mengira saya lemah nah ini nantangi dia sok kuat kan kamu kira saya lemah dia bertanya baik 14 jadi 3 kata ya ustaz apa atasunnu iya 4 kata ini kan dipisah apa anta sebenarnya kalau katanya ada lumayan banyak disini kan A apakah tazunnu ini aja udah 2 ada domir antanya disana ini ada anani ada yamutakalim anani aja ini udah 2 ada banyak kata di dalam sini cuma digabung gabung cuma digabung oke 14 kalimat sudah dibaca dan saya perhatikan sepertinya harus dimuroja ah ini pelajarannya ya terseok seok ya terseok seok ini apalagi kalau udah panjang kayak gini nih wah ini kan error langsung kalau pendek pendek begini ini nyiapinnya gampang temennya baca nomor 10 wah ini kayaknya giliran saya nanti nih udah siap siap enak ini siap siap nya cuma kalau panjang belum juga baru sampai sini nih siap siap udah giliran kita ya kan wah sudah banyak salahnya baik 14 ini dilancarin lagi ya 14 nomor ini nanti dibaca baca lagi pokoknya keedahnya tadi yang disini ya keedahnya kalau di awal kalimat pakai inak setelah kolayakulu pakai inak setelah fiil selain kolayakulu pakai anna baik satu lagi disini ada latihan tapi latihannya bukan latihan surungisi tapi suruh perhatiin aja adihi asma'u ayamil usbu'i ini adalah nama-nama hari dalam sepekan nah ini dihafalin ya umahat ya yaumus sabbti hari satu yaumul ahadi hari ahad yaumul isna'ini hari seru'in awas jangan pakai hamzah ya kalau hamzah al-isna'in pakai hamzah kotok itu angka dua wahid isna'in wahid isna'in itu pakai pakai hamzah kotok kalau nama hari enggak pakai hamzah disini yaumul isna'ini gitu bacanya artinya hari senin yaumus sulasai hari selasa yaumul arbi'ai hari habu yaumul khomisi hari habis yaumul jumu'ati hari jum'at nah orang Arab mulai harinya itu dari sabtu mahat ya karena mereka liburnya hari jum'at kita liburnya hari ahad mulai harinya dari senen hari senen waduh kalau udah hari senen masuk kerja semua nih kalau orang Arab hari sabtu senennya itu ya sabtu gitu mereka jum'atnya libur kamisnya setengah hari gitu ada hari pertamanya ahad ya ustaz kenapa hari pertamanya ahad ya iya ngikutin ini al-ahad al-isnen al-sulasa ini kan kayak nama-nama angka juga nih mirip-mirip ya mirip-mirip tapi weekendnya mereka di jum'at kemis sama jum'at itu weekendnya mereka sabtu bukan weekend ahad juga bukan ini hari baru ini ya oke paham ya ini dihafalin hari-hari dalam sepekan nama-nama hari dalam sepeka baik lanjut kosa kata baru dawaun jamaknya adwiatun artinya apa obat 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 ya obat artinya penawar juga bisa dawaun artinya obat atau penawar jamaknya adwiah lanjut wajibatun artinya PR pekerjaan rumah PR tugas-tugas ya wajibat itu tugas-tugas jarun jamaknya jironun artinya tetangga tetangga tilmidun jamaknya talamidatun talamidatun artinya televisi kok televisi televisi matilfaz tilmidun itu maknanya sama kayak tolibun kuritun siswa siswa tilmidatun jamaknya tilmidat siswi rokmun jamaknya arkom nomor hatifun jamaknya hawatif telpon telpon hatif artinya telpon amalun jamaknya amalun pekerjaan amal 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 itu pekerjaan waktun jamaknya awkot waktu jadi bahasa indonesia waktu itu diambil dari bahasa arab waktun jamaknya aw wazirul kharijiyati menteri luar negeri menteri luar negeri syahidayah syahadu ini yang tadi bersaksi bersaksi syahidayah syahadu bersaksi dohika yadhaku siapa yang tau tertawa ya tertawa dohika yadhaku artinya tertawa baik selesai ya pelajaran 12 alhamdulillah alhamdulillah tersenyum apa ustaz tersenyum tersenyum itu bukan tiga huruf nanti ada fiilnya nambah huruf tabas yatabassamu yatabassamu artinya tersenyum jadi fiilnya itu ada berapa huruf tuh tabas sama ada tasdidnya lagi itu nanti akan kita pelajari lebih dari tiga huruf yang kita pelajari baru yang tiga huruf semua ya nanti ada yang sampai enam huruf seperti istagfaro yastagfiru itu enam huruf istighfar istighfar itu diambil dari kata istagfaro yastagfiru itu nanti ada pembahasannya yang tiga ditambah satu huruf jadi empat yang tiga tambah dua huruf jadi lima yang tiga tambah tiga huruf jadi enam itu nanti ada penambahan huruf dan fungsi dari penambahan itu apa jadi nanti akan bisa dikembangkan dohika bisa ditambah hamzah jadi abhaka itu lain artinya dohika tertawa abhaka ngetawain nawain orang lagi jatuh diketawain itu abhaka beda dengan atau abhaka itu menjadikan orang tertawa dia ngelucu supaya orang ketawa kalau dohika dianya yang ketawa kalau abhaka dia membuat orang jadi tertawa itu itu nanti ada tambahan huruf entah di awal yang di tengah ada tambahan huruf di tengah itu nanti ada pembahasannya insyaallah nah senyum itu termasuk yang tambahan dari kata tabassama ya tabassama oh iya ada yang mau bertanya sampai disini cukup ya gak usah banyak-banyak ya mantapan kalau ini kalau dikata ilah malah itu apa tuh belakang itu ya atau alif ilah sama ala iya oke tergantung huruf sebelumnya kalau huruf sebelumnya adalah fathah berarti dia alif ya berarti dia dia alif tapi lain nanti ketika dia nyambung ilaihi misalnya atau alaihi itu jadi ya itu berubah itu memang sudah keedahnya begitu kalau ada hamzah kalau ada alif maksurah yang bengkok alif maksurah yang bengkok terus nyambung lagi dengan huruf setelahnya maka yang bengkok ini berubah jadi ya begitu juga ketika di jamak al-mustashfa misalnya itu kan ada alif maksurah ya al-mustashfa bengkok atau lurus alifnya bengkok kalau di jamak jadi ya al-mustashfayat begitu beda sama Amerika lumpeng itu selamanya gak berubah jadi ya yang alifnya lurus itu gak akan berubah jadi ya tapi kalau yang bengkok ada kemungkinan dia bisa berubah jadi huruf ya nanti ada pembahasannya itu ada pembahasannya orang kita aja baru di jilid dua pertanyaannya di jauh ini kan ada sampai jilid empat sekarang malah ada empat jilid kita belum selesai ini kan setengahnya aja belum ya jilid dua ada 31 pelajaran berarti belum setengahnya kita kan belum baru 12 belum setengahnya nanti sabar yang ini dilancarin dulu baik kita cukupkan sampai disini subhanallahumma wabihamdik ashabu ala ilaha ilanta salju rukawa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati